Ada in my life ke floating market Sebenernya sih aku udah beberapa kali ke floating market Cuma aku tuh penasaran sama kota mini Jadi kota mini itu isinya Semua profesi lengkap dengan tempat kerjanya Dihususkan untuk anak-anak pastinya Gak sekedar itu ini tuh bener-bener Kayak real banget Contohnya anak aku pilih jadi pemadam kebakaran Anak aku dipakein baju pemadam kebakaran Lengkap dengan atributnya Ceritanya mereka tuh harus nolongin orang yang terjepat Kalau sanum dia milih jadi koki dan Pembuat coklat Mereka masak sendiri ya di dalam ruangan Dan didampikin oleh pendampingnya Hasil masakannya bisa kita bawa pulang dan dimakan juga loh Sanum juga pengen jadi princess By the way disini tuh ngantrinya lumayan lama Karena pegawainya tuh cuma ada satu orang Sanum bener-bener di makeover Dan jadi deh Tadaai ini dia princess sanum Gemes banget liatnya guys By the way kalau anak kalian pengen kayak gini Kalian bisa beli tiketnya disini Harga per profesinya mulai dari Rp25.000 Disini juga ada komedi putar Kalau disini ngerasa kayak di dekri dongeng Karena bangunannya Kayak di kartun-kartun gitu loh Ditambah langitnya Masya Allah Cakep banget Nah kita ke rumah bonusnya Harusnya ini tuh kayaknya bayar Cuman tadi tuh gak ada petugasnya Karena lagi sholat Gemes banget disini tuh rumahnya teddy bear Tapi creepy juga sih Apalagi pas di ruangan ini Tapi disini juga bagus kok spot untuk fotonya Kita cukup lama juga kok disini buat foto-foto Sekitar ke floating marketnya Ini aku mau naik perahu Harganya Rp25.000 per orang Rp2019 aku kesini tuh belum ada perahu kayak gini Sekarang malah kayaknya banyak banget wahana yang baru Lanjut Azlan pengen naik kuda tunggal Akhirnya dia berani juga Terakhir aku dan adek-adeh mau main gokart Harganya Rp60.000 per orang Selama 5 menit Wah seru banget deh Kalian harus coba ya